Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setulara, salam satopi, salam cedor dari CVA Sodor Tokoh senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 di CVA Sodor Oke teman-teman, di video kali ini kita kedatangan unit terbaru Kemarin gak habisan untuk unit senapan angin bocah predator taktikal Pakai laras Yumeje ya teman-teman Ini udah ready kembali dengan tampilan sederhana dan juga klasik seperti ini Seperti layaknya predator-perdator lainnya Tapi yang membedakan ini larasnya menggunakan laras Yumeje ya teman-teman Mantap banget Oke sebelum kita lebih lanjut tentang info speknya Langkah lebih baiknya kita lihat dulu tes akurasi dari unit senapan angin bocah predator taktikal Yumeje ini Oke mantap banget Kita simak dulu untuk tes akurasi dari unit senapan angin bocah predator taktikal Yumeje berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras, salam satu obi, salam jedor dari CVA Sodor Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ingat senapan angin ingat CVA Sodor Oke teman-teman, di video kali ini kita mau tes akurasi unit senapan angin bocah predator taktikal Nah ini predator taktikal menggunakan laras Yumeje Mantap banget oke sekali Sebelum kita review Nah kita lihat dulu tes akurasinya ya teman-teman Seperti biasa Biar teman-teman lebih tahu untuk akurasinya Harganya juga biar tahu akurasinya Harganya juga bisa dibandingkan Seperti itu ya teman-teman Oke teman-teman Untuk pelurunya ini cocoknya pakai Hercules ya teman-teman Mantap banget oke sekali Ini predator Yumeje baru saja selesai Baru saja jadi Kita lihat tes akurasinya dulu Nah ini kita lihat dulu ya teman-teman Mudah-mudahan oke Mantap banget oke Apakah titiknya masih di situ Kalau benar-benar di situ Langsung kita putar di situ ya teman-teman Mantap banget Oke ternyata belum satu lopeng di situ Nah Kita Hajar di situ teman-teman Mantap banget Oke sekali Oke belum satu lopeng Mantap banget Jadi besar banget lopengnya Mantap sekali Lopengnya jadi besar Empat kali oke Mantap sekali Lima kali Satu lopeng Besar banget itu teman-teman Oke sekali Enam kali Satu lopeng Oke Tujuh kali Satu lopeng Mantap banget Oke sekali Delapan kali Satu lopeng teman-teman Mantap banget Oke sekali Sembilan kali Satu lopeng Mantap banget Oke jadi besar sekali itu teman-teman Oke Sepuluh kali satu lopeng Mantap banget Oke sekali Kita nyatakan Lulus tes akurasinya Nah itu lopengnya Jadi besar banget ini ya teman-teman Oke Mantap sekali Ini dia unitnya Unit senapan angin Boca predator taktikal Pakai larasium aja Mantap banget Oke sekali Ini pengisian anginnya Di sebelah sini Tapi pakai tabung venom Tapi 500 cc Mantap banget Oke sekali Jembernya ini Nanti saya jelaskan Lebih lanjut Nah ini Tes akurasinya Sampai sana Kurang lebih jaraknya 25 meter Mantap banget Oke sekali Ini unitnya Siap di order ya teman-teman Popornya belum Popor lipat Terus ada popor CDR bisa maju mundur Setelan power ada di luar Mantap banget Oke sekali Ini kita jelaskan Tentang spek-speknya Lebih lanjut Biar lebih tahu Untuk teman-teman Mantap banget Oke sekali Terima kasih Yang sudah menyimpan video ini Kita lanjut Bahas tentang spek-speknya Assalamualaikum Oke teman-teman Ini udah lihat ya Tes akurasi Dari unit Senapan angin Boca predator Tactical Yumaja ini Oke 10 kali Ini 10 kali Oke banget Tes akurasinya Mantap banget Oke sekali Nah untuk harganya Saya jelaskan lebih awal Biar gak salah paham dulu ya Untuk harganya ini Di angka 3 jutaan Lebih tepatnya Di harga 3 juta 500 ribu Rupiah Nah harga tersebut Belum sama Ungkirnya ya teman-teman Untuk harga tersebut Bonus hanya meliputi Tas Tali sadang Gatuh peluru Peluru tas Magajin Perdam Sama SDKS Belum Ungkir Belum Teleskop Belum Sama Pompa Kelengkapannya Seperti Yang Tertera Harga 3 jutaan Berarti bukan 3 juta pas ya Teman-teman Tapi ada Lebihnya 3 juta 500 ribu Rupiah Untuk Predator Yumeja ini Belum Ungkir Belum sama Teleskop Belum sama Pompa Tapi tenas aja Ada bonus Tas Tali sadang Gantuan peluru Peluru tas Magajin Perdam Sama STKS Mantap Banget Oke sekali Untuk Predator Tactical ini Dia menggunakan Laras Yumeja Teman-teman Mantap Oke sekali Panjangnya Kurang lebih 60 cm Dengan OD13 Alur 12 Panjangnya 60 cm Untuk jarak ideal Bisa 50 sampai 60 meter Peluru yang cocok Paketnya peluru Hercules Beratnya 13,6 Green Mantap Oke sekali Jadi cocok Sekali buat Big Game Buat Semol Game Pun Juga Cocok Sekali Mantap Oke sekali Meskipun Kalibur 4,5 Millimeter Tapi untuk Baruan Big Game Pasti mati Kalau kena area fatal Pasti mati Asalkan Jangan Bunuh Jangan Ditembakkan Di area Perut Gak bakal mati Teman-teman Usahakan Hincarnya Di area Kepala Seperti itu Teman-teman Mantap Oke sekali Untuk Di luar Laras Ini juga Udah Dilapisi Dengan Serobong OD20 Udah ada Variasi Bolong-bolongnya Ini juga Dua lapis Serobong Jadi lebih Aman Larasnya Biar Gak mudah Karatan Juga Untuk Dalamannya Untuk Merawat Larasnya Kalian bisa Isi Dengan Minyak Sayur Atau Oli Semua Oli bisa Ditembakkan Biar Kalau Ada Kotoran Kotoran Di dalam Itu Biar Keluar Seperti itu Ya teman-teman Mantap Oke sekali Nah Untuk Perawatan Kedua Kalian Jangan Digontak Ganti Untuk Pelurunya Teman-teman Jadi cocoknya Hercules Terus Jangan Digontak Ganti Peluru Peluru Lainnya Mantap Oke Sekali Untuk Tabungnya Ini mudah Menggunakan Tabung Bocap Tabung 500 CC Kapasitas Aman Anginnya Ada di 2700 2800 PSI Mantap Oke Sekali Untuk Kapasitas Angin Tersebut Bisa Menghasilkan Berapa Kali Tembak Bisa Menghasilkan Kalau Setelan Angin Paling Iri Setelan Power Itu Bisa 100 Kali Lebih Untuk Jumlah Tembakannya Kalau Setelan Hampir Full Power Paling Biasanya 40 Sampai 50 Kali Udah Habis Di Angkat Setelan Power Kalau Setelan Iri Bisa 100 Kali Lebih Untuk Jumlah Tembakannya Mantap Untuk Merawat Tabungnya Teman Teman Kalian Jangan Sampai Kehabisan Angin Dan Juga Yang Kedua Jangan Sampai Dilebihkan Angin Soalnya Yang Nah Angin Itu Seal Seal Terbeda Karet Ada Masanya Seal Itu Pasti Akan Robek Kalau Tidak Kuat Menahan Angin Apalagi Cuaca Panas Seperti Ini Memang Kadang Ada Yang Sering Robek Teman Teman Soalnya Cuaca Juga Mengganggu Untuk Dia Kepanasan Jadi Biasanya Itu Keluar Mengakibatkan Bocor Seperti Itu Ya Teman Teman Makanya Solusinya Kita Bawakan Spare Part Dari Sini Kalau Ada Kebocoran Sampai Sana Itu Bisa Dipandu Dari Sini Teman Teman Buat Jaga Kalau Tidak Bocor Alhamdulillah Rezeki Kalian Lagi Bagus Seperti Itu Ya Teman Ini Sudah Menggunakan Chamber Monolet Nah Bukan Chamber Tumpuk Lagi Tapi Sudah Menggunakan Chamber Monolet Bayangnya Dari Dural Seri 6 Pembuatan Semi CNC Dalamannya Masih Menggunakan Dalaman Bajah Atau Dural Mantap Banget Oke Sekali Ya Teman Teman Ini Chamber Monolet Jadi Untuk Anginnya Keluarnya Lebih Stabil Seperti Yang Pakai Chamber Tumpuk Seperti Itu Teman Mantap Lever Mantap Banget Bisa Juga Pakai Magajin Bisa Juga Pakai Single Shoot Untuk Bonus Bagajin Berdator Taktikal Ini Masih Menggunakan Bagajin Biasa Kalau Pengen Bagajin Bagus Tambah 100 Ribu Kalian Dapat Bagajin CNC Yang No Macet Macet Seperti Itu Mantap Banget Oke Sekali Nah Untuk Triggernya Ini Sudah Menggunakan Trigger Match Jadi Tinggal Sudah Ada Safety Trigger Juga Kalau Didorong Ke Kanan Dia Otomatis Kunci Kalau Ke Kiri Dia Normal Lagi Mantap Banget Oke Sekali Manometernya Ada Di Chamber Sebelah Kanan Kalau Pengisian Angin Ada Di Chamber Sebelah Kiri Jadi Nanti Kalau Dipasang Regul Seandainya Teman Teman Pengen Pasang Regul Nanti Ada Dua Manometer Manometer Diregul Sama Manometer Disini Kalau Disini Yang Manometer Ada Pasang Regul Output Memang Satu Lewat Regul Jadi Kalian Bisa Lihatnya Manometernya Ada Diregul Soalnya Disini Tidak Ada Alat Memasang Manometer Yang Ada Di Chamber Seperti Itu Untuk Penjelasan Tentang Regul Yang Sering Ditanyakan Teman Kalau Manometernya Ada Diantara Sambung Chamber Dan Sambung Tabung Kenapa Tidak Bisa Dua Manometernya Soalnya Tidak Ada Alat Disini Popernya Predator Tactical Ini Belum Menggunakan Poper Lipat Masih Menggunakan Poper Ini Bisa Maju Dan Mundur Ini Belum Poper Lipat Untuk Setelan Power Ada Di Luar Sini Mantep Banget Nah Ini Bisa Disetel Irit Bisa Disetel Agak Boros Yang Kalau Pengen Agak Irit Diputer Saja Kesebelah Kiri Kalau Pengen Agak Boros Power Biar Kuat Diputer Saja Kesebelah Kanan Mantep Banget Oke Sekali Nah Ini Popernya Menggunakan Popor GTR Untuk Hand Grip Udah Menggunakan Hand Grip Ori Karet Tuga Di Bawah Sini Pun Juga Ada Pegangan Segitiganya Seperti Ini Ini Juga Ada Rail Buat Pemasangan Bipot Bipot Bisa Dipasangin Bipot Untuk Di Bawah Sini Mantep Banget Oke Sekali Ini dia Unit Yang Baru Saja Datang Unit Senapan Boca Predator Tactical Ini Soalnya Stok Predator Saat Ini Lagi Kehabisan Teman Teman Dari Mulai Rinjani Mahameru Terus Juga Sundel Bolong Zombie Belum Pada Ready Teman Teman Jadi Emang Ya Ready Tinggal Yang Ini Predator Tactical Ini Teman Teman Baru Saja Datang Langsung Kita Buat Review Biar Teman Teman Kalau Pada Tanya Unit Senapan Predator Yang Ready Saat Ini Yaitu Unit Ini Teman Teman Predator Tactical Ini Mantep Banget Oke Sekali Udah Menggunakan Laras Yumeja OD13 Alur 12 Panjangnya 60 cm Laras Yumeja Ini Bisa Jarak Ideal 50-60 Meter Lebih Untuk Tabungnya Menggunakan Tabung Venom Tabung 500 cc Kapasitas Aman Angin Di 2700 2800 PSI Untuk Chamber Udah Menggunakan Chamber Monolet Ini Pembuatannya Udah Semi CNC Dalamannya Udah Menggunakan Dalaman Baja Atau Durel Mantep Banget Oke Sekali Ya Harganya Udah Saya Jelaskan Tadi Untuk Harganya 3.500.000 Rupiah Bonusnya Meliputi Bonus Tas Talisa Dan Gantungan Peluru Peluru Tas Magajin Perdam Sama STKS Mantep Banget Oke Sekali Ya Teman Teman Ini Rekomendasi Banget Buat Para Pemula Untuk 3.4 kg Kalau Sama Teleskop 4.4 kg Itu Rata-rata Untuk Bocap Memang Beratnya Seberat Itu Ya Teman Teman Tapi Untuk Kelebihan Dari Bocap Ya Jumlah Tembakan Angin Lebih Banyak Daripada Yang Pake Tabung Ode 32 Bedanya Disitu Ya Teman Mantep Banget Makanya Pada Suka Pake Bocap Ya Ini Kelebihannya Dia Lebih Banyak Untuk Jumlah Tembak Mantep Oke Sekali Nah Untuk Garansinya Garansi Ini Garansi Akurasi Satu Minggu Garansi Tabung Dua Minggu Ya Teman Teman Garansi Akurasi Itu Kalau Ada Ngacak Nah Kalau Sesudah Seminggu Nah Itu Bukan Termasuk Garansi Kalau Sebelum Seminggu Bisa Diatasi Kami Ya Teman Teman Langsung Saja Binar WA Kami Teman Teman Nanti Dipandu Dengan Admin Service Kalau Kebocoran Tabung Nah Itu Kalau Ada Tabung Yang Retak Atau Pecah Nah Itu Garansinya Kalau Kebocoran Itu Bisa Diatasi Kita Udah Bawain Superpat Jadi Bisa Kita Pandu Dari Sini Kalau Kebocoran Itu Memang Wajar Soalnya Silnya Itu Terbuat Dari Karet Kalau Kena Panas Dia Pasti Akan Robek Teman Gampang Robek Jadi Makanya Kita Bawakan Superpat Biar Oke Itu Dia Sedikit Penjelasannya Ya Teman Teman Dari Garansinya Garansi Akurasi Garansi Tabung Seperti Itu Oke Dingat Kembali Untuk Harganya 3 jutaan Bukan 3 juta Pas Tapi Ini 3 juta 500 Ribu Rupiah Mantep Banget Oke Sekali Ini Unitnya Ready Ada Warna Variasi Hitam Merah Sama Merah Yang Chambernya Merah Dan Juga Ada Variasi Hitam Ini Harganya Sama Semua 3 juta 500 Ribu Rupiah Yang Pengen Order Bisa Lewat CUD Biar Di Tempat Syaratnya Cukup Foto KTP Saja Kalau Tidak Punya Foto KTP Bisa Dikenakan DP Seikhlasnya Teman Teman Kita Tidak Menekankan DP Yang Mending Kalian Ikhlas Kalian Serius Nah Kami Juga Serius Untuk Kirimnya Seperti Itu Teman Teman Ya Soalnya Teman Jadi Memang Sering Itu Resiko Kerja Teman Teman Tapi Tetap Kita Patuhi Teman Teman Yang Pengen COD Syaratnya Foto KTP Kalau Tidak Pengen Foto KTP Ya Dikenakan DP Seikhlasnya Seperti Itu Teman Teman Kalau Pengen Transfer Laksu Lunas Sudah Mempercayakan CVS Sudor Bisa Juga Teman Teman Lewat Nomor Kening Yang Udah Tertera Di Bawah Sini Oke Seperti Itu Ya Teman Teman Udah Jelas Speknya Terus Juga Harganya Terus Juga Akurasinya Pun Juga Oke Sekali Oke Kita Kiri Dulu Perjumpaan Kita Di Video Kali Ini Terima Kasih Yang Sudah Menonton Video Ini Jangan Lupa Diklick Tombol Subscribe Dan Sub indo by broth3rmax